Hai hai assalamualaikum Apa kabar kawan-kawan semua Jumpa lagi dengan Nabata Kali ini Nabata mau ajak kawan-kawan semua Untuk bikin aneka kreasi konektor hijab Ikutin ya Kadang kalau kita beli masker Maskernya hanya irup seperti ini Nah untuk yang berhijab agak susah Makanya kita pakai alat bantu yang bernama konektor hijab Konektor hijab nanti akan dicantolkan ke tali karetnya Tali karet maskernya seperti ini Ini membantu kita yang berhijab Untuk memakai masker yang irup Nah kali ini kita akan membuat aneka konektor hijab Dari bahan yang ada di rumah Yang tentunya cantik-cantik dan sangat mudah untuk dibuat Nah begini nih penampakan konektor hijabnya kalau dipakai Ini dia bahan-bahan yang diperlukan untuk bikin konektor hijab yang model pertama Kita butuh pita bisa pita satin, pita gigi yang ada di rumah Kemudian ada ring, kemudian ada klep, misal tidak ada klep yang saja sudah cukup Ada kokot udang dan bunga untuk menghias Kemudian ada kancing juga nanti ya Pertama-tama kita lipat pita seperti ini Kemudian diberi lem tembak Panjang pitanya ini 20 cm Dengan lebar pita gigi 2,5 cm Bisa pakai pita satin juga ya Kita korek bagian ujungnya Kemudian pasang klep gepeng di ujung-ujung pita Tekan dengan kuat supaya nanti jika dipakai tidak lepas Setelah itu kita hias Bagian tengah dari pita tadi dengan bunga dan kancing Kancingnya kancing baju yang biasa kita pakai Atau jika kalian tidak suka atau tidak punya kancing Cukup dihiasi bunga juga bagus kok Kemudian kita pasang ring di ujung klep Kemudian dikaitkan lagi dengan kokot udang Di sisi model yang pertama sudah jadi Model kedua kita buat konektor kerut Dari bahan kain satin sepanjang 30 cm Kemudian elastis sepanjang 18 cm Dan 2 buah kancing Lebar kain satin sekitar 3 cm Kemudian pinggirnya kita satukan dan dijahit seperti ini Setelah nanti kita jahit sampai ujung Kemudian kita balik Supaya jahitannya tidak terlihat Kemudian kita masukkan elastisnya dengan bantuan lidi Kita tarik kainnya Kemudian ujung-ujungnya kita pasang kancing Jahit kancingnya di atas elastis juga Supaya kuat dan tidak mudah lepas Kita rapikan ujung-ujungnya dengan menggunting Kemudian dikorek seperti ini Terima kasih telah menonton! Ini dia tali hijab model kedua Model ketiga kita gunakan pita bintik Pita bintik ini bisa kita ganti dengan pita polos biasa Kemudian kita butuh bunga garmin dan bunga sweet Sebagai hiasannya Ada juga ring dan kokot udang Nah seperti tadi jika kita tidak memiliki klep Bisa kita ganti dengan ring dan dijahit di pitanya seperti ini Untuk hiasannya kita pakai alas flanel Kemudian ditempel dengan lem tembak Kita tempelkan garmin dan bunga-bunga yang sudah kita siapkan di flanel Kemudian kita tempelkan ke tengah pita bintik Sekarang kita pasangkan kokot udang dengan cara merenggangkan ring Nah ini dia konektor hijab yang model ketiga Konektor selanjutnya kita pakai paral mutiara Kemudian ada tutup tassel dan bunga blumi Kita pasang tutup tassel di ujung-ujung mutiara Kemudian nanti kita kaitkan dengan ring dan kokot udang Untuk hiasan tengahnya kita berikan bunga blumi Warna senada Kita pasang ring dan kokot udang di ujung tutup tassel Mudah kan Untuk konektor selanjutnya kita gunakan renda urat Kemudian klep bulu Ada ring dan masih kokot udang Kemudian ada bunga organsa Jika kalian tidak memiliki renda urat Bisa diganti dengan tali yang dikepang Kita klep ujung-ujung renda urat dengan klep bulu Seperti ini Kemudian kita pasang ring dan kokot udang di ujung-ujungnya Terima kasih telah menonton! Kemudian kita pasang bunga organsa di tengah-tengahnya Yeay sudah jadi lagi simple dan sangat mudah Konektor yang terakhir kita gunakan karet fu Kemudian ada alat press Ada bu Dan kancing kayu Kancing kayu bisa diganti dengan kancing apapun Pertama-tama kita tekuk ujung karet fu Kemudian kita pasang kancingnya dengan cara dijahit Terima kasih telah menonton! Pasang juga sisi satunya Biasi dengan bow di tengahnya dengan cara dijahit Terima kasih telah menonton! Supaya lebih manis kita pasang motiara press di pinggir-pinggir bow tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!